Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari Putri Duyung episode 19 part yang kedua, di mana orang-orang terdekat dari para Putri Duyung ini sedang dalam bahaya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ya lanjut ke alur cerita Putri Duyungnya. Check it out! Ketika Indah sedang bersama dengan Dilon, tanpa sengaja Indah melihat seekor burung. Burung tersebut memperlihatkan gambaran mamanya Indah yang sedang dalam bahaya. Indah sontak saja panik dan segera pergi meninggalkan Dilon untuk mencari mamanya itu. Di tempat lain, tak jauh dari festival laut berada, Astrid dan papahnya baru saja sampai. Astrid belum sadar jika Marsha sedang mengincarnya. Astrid turun dari mobilnya duluan, tapi ketika papahnya Astrid turun dari mobil, ada penjahat yang berusaha untuk menangkapnya. Astrid mendak menolong papahnya, namun Marsha keburu mendekap Astrid. Marsha mencoba untuk menyuntikkan sebuah cairan kepada Astrid. Melihat hal tersebut, papahnya Astrid berusaha untuk menolong Astrid. Tapi Andi memukul papahnya Astrid sampai pingsan. Astrid kemudian mendorong Marsha hingga terjatuh, tapi semuanya sudah terlambat. Papahnya Astrid keburu dibawa oleh Andi dan anak buahnya. Di sisi lain, Indah berpapasan dengan Raya. Kemudian Indah langsung bilang kepada Raya bahwa mamahnya Indah sedang dalam bahaya. Mamahnya Indah diculik. Tak selang berapa lama, Astrid pun datang. Astrid bilang bahwa papahnya Astrid diculik sama Marsha dan Andi. Mereka bertiga baru sadar jika petunjuk yang kemarin mereka lihat adalah orang terdekat dari Indah, Raya, dan Astrid. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga langsung pergi untuk menyelamatkan mamahnya Indah dan papahnya Astrid. Ketika hendak naik mobil, Indah, Raya, dan Astrid dihadang oleh para penjahat. Namun Astrid berhasil melawan para penjahat itu. Satu persatu dari para penjahat itu berhasil mereka bertiga lumpuhkan. Tak berapa lama, HP Astrid berdering. Ternyata itu adalah telpon dari Andi. Andi bilang kepada Astrid bahwa jika kalian ingin orang terdekat kalian selamat, tunggu gue di laut. Dengan sangat terburu-buru, mereka bertiga menuju ke mobil. Namun mereka kali ini berpapasan dengan Dilon. Mereka bertiga belum sempat mengatakan apapun kepada Dilon. Tapi karena itulah Dilon curiga bahwa telah terjadi sesuatu dengan mereka bertiga. Dilon mengajak Doni untuk ikut bersamanya mengikuti Indah, Raya, dan Astrid. Di pantai, Marsha berserta anak buahnya sedang menyekap mamahnya Indah. Tak selang berapa lama, Indah, Astrid, dan Raya pun sampai. Mereka bertiga langsung menghampiri Andi dan memarahinya. Namun Andi tidak peduli. Andi memilih untuk pergi meninggalkan mereka bertiga. Tak punya pilihan lain lagi. Indah, Astrid, dan Raya segera menceburkan diri mereka ke laut untuk menolong mamahnya Indah. Mamahnya Indah dimasukkan ke dalam sebuah bok. Kemudian bok tersebut diceburkan ke dalam laut. Mamahnya Indah hampir kehabisan nafas. Indah harus segera menolong mamahnya itu. Selagi Indah berusaha untuk menolong mamahnya, Marsha merekam Indah di bawah laut. Namun Indah keburu sadar. Indah langsung menghampiri Marsha dan melawannya sehingga Marsha pergi menjauh. Tak lama kemudian, datanglah Astrid. Astrid meminta Indah untuk membawa bok tersebut ke permukaan terlebih dahulu. Setelah sampai di permukaan, Astrid menggunakan kekuatan cincin papanya itu untuk membuka bok tersebut. Indah sangat lega karena mamahnya Indah baik-baik saja. Kemudian Dilon dan Doni datang menghampiri Indah dan mamahnya. Dilon membawa mamahnya Indah ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, Andi mencoba untuk mencelakakan papanya Astrid. Astrid dan Raya meminta Andi untuk tidak melakukan hal itu dan membebaskan papanya Astrid. Namun Andi tidak peduli. Andi tetap membuang bok yang berisi papanya Astrid ke laut. Raya mencoba untuk mengalihkan perhatiannya Andi dengan cara memancing Andi untuk mengejarnya. Sehingga Astrid bisa lebih leluasa menolong papanya. Lagi-lagi dengan kekuatan ajaib cincin milik papanya Astrid, Astrid berhasil menolong papanya. Setelah dirasa aman, Astrid langsung pergi lagi untuk menyusul Raya dan menolongnya. Setelah Astrid pergi, papanya Astrid sadar dari pingsannya. Papanya Astrid tiba-tiba saja teringat dengan Bu Maya kekasihnya yang dulu. Tapi karena terus berusaha mengingat, papanya Astrid pingsan lagi. Di dalam laut, Raya masih saja dikejar-kejar oleh Andi. Namun mereka baru sadar jika di sekeliling mereka ada ubur-ubur listrik. Melihat hal itu, Andi dan anak buahnya segera pergi menjauh. Namun Raya belum sempat melarikan diri. Ubur-ubur itu keburu menyengat Raya. Raya pun kini pingsan dan tak sadarkan diri. Makin seru aja kan kisah Putri Duyungnya. Saksikan terus kelanjutannya ya hanya di serial Putri Duyung. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah.